Hai permintaan banyak sekali yang kemarin kita bahas untuk si Raden di belakang ini setelah kita berbicara-bicara untuk welcome si rasmi Raden di markas kita Cuma kan kita belum bahas untuk cara pengobatannya lah kali ini kita bahas tapi tidak nanti kita teskan gimana enggak ini nanti paling masih digabas obat apa sih kemarin yang dipakai kok bagus sekali hanya itu mungkin ya terus mungkin waktu pengobatan juga dikasih apa efnya pakanya mungkin hanya itu yang dibahas untuk kali ini karena setelah kita upload kemarin ternyata banyak Mas obatnya apa itu obatnya apa dimana eh beli dimana harga berapa itu komentar lumayan banyak apalagi terutama di IG ya dan kali ini kita wajib membagi teman-teman subscribe dulu sama share setiap kita upload itu dibantu biar kita yuk juga tetap semangat ya hitungan dari 3 2 1 rasmi Raden nah ini yang mudah-mudahan nanti naik daunnya karena kita juga untuk rasmi Raden ini ya dua kali ya kita kita pelihara rasmi yang satu dexter itu mati itu yang kedua Raden ini mudah-mudahan ya nanti umurnya panjang karena untuk rasmi sendiri kan katanya susah perawatannya uh bunyi lurus bunyi burungnya untuk rasmi sendiri katanya susah pelihara bertahun-tahun katanya susah ya kita mau memecahkan mitos itu ya kalau kita bicara untuk genetiknya ya rasmi itu ya cenderung burung kategori lebih mewah kalau Mas Dika hanya saja memang dari segi fisik kurang bagus dalam arti kurang bagus tanda kutip ya bulunya kurang rapi terus kakinya kurang kuat dan gitu kalau dari segi aurang ganteng materinya panjangnya badan dia dia dapat dia dapat mungkin kalau di peternakan di silang-silang orang yang hilangin mungkin genetiknya bagus nanti mungkin ya karena Mas Dika enggak beternak jadi belum paham disitu tapi awal di kepala itu mungkin ada gitu ya mungkin nanti kiraden bisalah kita panjang karena siraden sendiri kita tidak jual tidak jual dan kita tidak eh apa ya ketika orang bertanya itu intinya kita tidak dijual gitu mau baik untuk pejantan dan jalan-jalan kita tidak perbanyak gitu bahkan tidak bahwa juga sendiri kan untuk rasmi kan kawin kan enggak cocok kan gitu kurang bagus lah dalam arti kalau kita ambil rasmi sama rasmi ataupun rasmi sama YS mungkin kurang bagus dalam arti kalau persilangannya rasmi sama misalkan F1 dulu atau lokal dulu habis itu nanti jatuh ke YS mungkin baru bagus toh kita ya enggak usah panjang lebar lah untuk perkawinan kita juga bukan kapasitas disitu yang kita bahas kali ini hanya untuk ini next time aja Mas Dika cari guru dulu untuk peternak karena jadi nanti buat teman-teman bagus kita bahasin obat ini ini obat dari produk Boyolali lor dari produk Boyolali dan ini produk baru juga brand baru level masih menyusul ya karena kemarin kita pengobatan raden itu pakai ini pure pakai ini sangat-sangat bagus pure tanpa ada tambahan obat yang lain tapi kalau menu tambahan kemarin ada yaitu seperti sejenis impus glukosa sejenis itu tapi bukan impus glukosa ya sejenis itu karena si raden sendiri badannya agak kurus dibanding sebelum dia kakinya marah itu itu agak kurus dan napsumat kalau napsumat kan bagus sih lor bagus cuma badannya singpia berkurang lah itu kita bantu juga pakai itu minumnya terus setelah dia berkembang sangat pesat bagus nggak nyampai dua minggu baru yang penambahan untuk minumnya itu kita kurangin terus kita naik ke ipot fit itu tiga hari sekali kalau ininya masih tetap ini saya akui si produk lokal tapi kualitas top brand meskipun belum banyak yang kenal lor belum banyak yang kenal dan mungkin tak ada satupun yang denger ini ini produk karena baru pertama kali ini Mas Dika perkenalkan buat teman-teman berani-berani ya karena belum ada label Mas Dika perkenalkan dan sekarang Mas Dika upload langsung nggak apa-apa sih karena kemarin kita juga izin sama yang buatnya gimana tak perkenalkan di YouTube kalau masalah label nanti berjalan aja nggak apa-apa ya sudah cetak sih cuma belum Mas Dika belum dapat karena Mas Dika kemarin beli ini itu dapatnya cuma kayak gini gitu loh ini harganya juga murah sekitar 35-40 gitu kemarin satu gininya dan isinya 10 mili satu botol ini dalam 10 mili itu pemakaian Mas Dika baru satu minggu itu lebih belum ada dua minggu progresnya seperti kalian lihat sendiri di belakang ini rasmi sudah berdiri tegak awal kemarin kita perkenalkan sampai sekarang berdiri tegak yang tadinya dia tidur di pojokan sini di pojokan sini bahkan di pojokan sini sekarang tidak berdiri tegak terus efek ya efek pengobatan pakai obat ini tidak ada jadi misalkan nanti pertanyaan lagi kepada teman-teman kepada kami Mas setelah burung diobati ditetesin itu nanti kalau digigitin gimana Mas dipatukin efeknya apa suaranya berkurang apa-apa nggak ada nggak ada efeknya meskipun obat itu ada efeknya tapi khusus ini nggak ada efeknya tidak ada efeknya Mas Dika udah praktekin dan hasilnya seperti ini mungkin satu ini kurang cukup kalau Mas Dika tahu sendiri ya kalau Mas Dika praktek itu minimal berapa burung itu baru yes kan gitu mungkin nanti kalau punya teman-teman Mas Dika ada kejelasan itu tak saranin lah bagai produk ini kemarin ada teman satu Solo tapi belum tahu hasilnya Mas Dika belum belum tanya lagi coba nanti habis kita vlog ini Mas Dika telepon kayak apa satu itu terus efeknya efeknya terus paling gejala yang paling di alami setelah pakai ini mungkin buruk itu kayak apa ya lor kaget-kaget kaget dalam arti bukan pengurangan volume durasi atau dia bernyanyi enggak ya kalau itu tetap yang tak sampaikan tadi tidak ada efek mungkin gini dari geraknya mungkin yang tadinya dia enak enjoy terus agak risih gitu lor agak risih mungkin karena obat ini risihnya itu kayak kayak apa ya gini-gini enggak diangkat lho enggak diangkat lho ini cuma kayak kayak risih lah yes lah kayak orang risih itu jadi cuma dan itu beberapa sekian menit aja habis itu normal lagi karena dari segi obat sendiri itu waktu Mas Dika tetesi begitu satu dingin dia ini rasanya diobatin dingin ketika kita tes itu dingin di bagian tangan Mas Dika tuh sebelum tak tetesin di Raden keduanya dia agak kelet lengket gitu mungkin risihnya di lengketnya itu ya sama kagetnya tapi setelah beberapa sekian menit 2 menit 3 menit sampai 5 menit normal sih dia tuh terus kemarin Mas Dika ngobati si Raden yang parah seperti ini awal itu kita obati setiap hari dan awal itu dua kali pagi pagi sampai sore pagi itu jam delapan itu sudah mulai pengobatan nanti sorenya habis jam enam jam tujuh itu kita mulai pengobatan maksudnya malam ya itu udah mulai pengobatan itu sampai beberapa hari kedepan itu ya tiga sampai enam hari setelah itu ada progress bagus dia sudah berdiri terus tanpa dia duduk seperti di belakang ini baru pemakaian mulai berkurang yang tadinya sehari dua kali pagi dan sore atau malam berubah menjadi sekali itu pun pada pagi hari malam pun juga nggak apa-apa yang penting sekali kalau sudah mulai progressnya bagus tapi kalau progressnya belum bagus tetap dua kali itu itu dulu enggak papa adalah masanya dijeda terus misalkan ya parah banget dua minggu full obat habis itu tiga hari setelah dulu baru lanjut pengobatan lagi setelah tiga hari itu itu terus setelah sehari satu kali itu baru-baru ini ya tiga hari ini Mas Dika stop siradenin stop kita lakukan sekarang dua hari sekali dua hari sekali itu kita ambil pada malam hari sekarang itu untuk produk ini jadi masalah produknya yang ini baik untuk yang mata kaki seperti raden ini sampai bengkak gede-gede itu urat merah terus bengkak terus apalagi di kakinya diangkat kakinya merah itu beda ya urat merah sama merah itu pakai ini recommended recommended dan hasilnya nanti teman-teman bisa lihat langsung reaksinya begitu cepat lor produk ini itu tadi gitu lor untuk si pengobatan ini tadi ya terus rat eh kalau burung seperti raden ini yang tak sampaikan di vlog perkenangan dulu ya udah ya beberapa hari lalu usahakan untuk protein itu hilang sayuran yang dipakai itu hanya sawi ya sawi putih itu pun diberikan waktu masih pengobatan sehari dua kali itu ya kita pakainya tiga hari sekali nggak apa-apa dulu nanti kalau sudah pakainya sehari lagi sekali itu sawinya setiap hari uh bunyi lagi ya lor mantep lah ko slide slide ya itu baru nanti kita lanjut lagi ya tadi baru nanti kita pakai setiap hari setelah sehari pakai itu sampai sekarang pakai sawi putih terus nanti kalau dia sudah sembuh total tanpa luka sudah kembali normal baru nanti kita mulai jejakan lagi sawi sendok tapi untuk protein ini enggak usah ya rasmi itu proteinnya itu kita ambil mungkin di extrafooding tambahan seperti makanan ya loh ya kalau untuk extrafooding seperti telur itu enggak usah nah kita nanti larinya ke kayak furtiped itu loh yang furtiped itu yang bubuk telur itu mungkin itu itu pun hamen satu gitu loh jadi gitu tadi penambahannya paling di extrafoodingnya egg yang kayak furtiped tapi yang jenisnya telur ya itu mau tapi diamin satu jam setiap hari enggak usah nanti parah setelah kalau rak punya rasmi yang udah terkena kaki itu ya kita terpaksa enggak main telur nanti dia pasti kambuh lagi entah tiga bulan empat bulan atau habis mabuk pasti dia kambuh lagi jadi enggak usah itu kalau sawinya itu rak bapak sawi-sawi sendok atau sawi menyayam itu enggak apa-apa kalau rasmi enggak apa-apa itu kalau sudah normal tapi saya putihnya naik enggak apa-apa jadi gitu untuk ke obat ini tadi ya dan ini Mas Dika sarankan teman-teman stok karena masalah perkakian itu untuk semua jenis burung kenari baik yokser baik tasmi baik seri-seri kecil biasanya ke jalannya mendadak tanpa kita sadari ya kalau obatnya benar kalau obatnya salah malah tambah parah gitu jadi teman-teman wajib stok dan nanti tak kasih kontaknya kalau enggak teman-teman pengen praktis ada di shopee shopee mana mana Pazura jualan lagi mah dia yang penting kan cuatnya lancar telurnya nanti dicek disitu ada teman-teman bisa belanja langsung disitu gitu aja ya soalnya kukis udah kakak keminta makan itu teman-teman tetap semangat dan terus berjuang yang baru membangun suatu usaha baik peternak baik timnya baik beberapa macam usahanya Mas Dika doain sukses selalu dan lancar salam pasukan gila-gila